Paulus Franciscus pada hari Minggu berdoa untuk orang-orang Florida dan Kuba yang dilanda badai Ian dan untuk nyawa yang hilang dalam tragedi sepak bola di Kajiruhan, Malang, Indonesia. Kepandikan dan kekacauan untuk mencari jalan keluar setelah polisi menembakkan gas air mata pada pertandingan sepak bola Indonesia untuk mengusir para supporter yang kesal dengan kekalahan tim mereka menyebabkan sedikitnya 125 orang tewas. Sebagian besar terinjak-injak dan sesak nafas dan ini menjadikan salah satu acar olahraga yang paling mematikan di dunia. Kekerasaan pecah setelah pertandingan berakhir Sabtu malam dengan Tuan Rumah RMFC dari Kota Malang, Jawa Timur kalah dari Persebaya, Surabaya 32. Hanya menyebabkan perubahan oleh Pemula及 Kota和 Florida, menyebabkan oleh Kota Malang, Jawa Timur kalah dari Kota Malang, Jawa Timur kalah. e sostengan l'impegno di solidarietà e preguante anche per quanti hanno perso la vita e sono rimasti feriti negli scontri scoppiati